Hai sinopsis sinetron badai pasir lalu di SCTV malam ini 7 Juli 2021 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sobat-sobat AWM dimanapun kalian berada semoga kalian sehat semuanya ya berjumpa lagi dengan saya yang matikan berita terbaru seputar sinetron badai pasir berlalu nah bagi kalian yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini dari sini saya akan menceritakan alur cerita dari sinetron badai pasir lalu tentunya hanya di SCTV Selamat menonton ya guys dan terima kasih di awal trailer kali ini kita diperlihatkan Siska masih bertemu dengan Helmy disini pun Siska berkata kepada Helmy kamu mau ngapain disini Siska disini bertanya-tanya apa tujuan dan Helmy datang untuk menemunya kemudian Helmy pun menjawab aku disini mau jagain kamu nah Helmy pun disini berpikir dia masih berguna untuk melindungi Siska dari orang-orang yang jahat kepadanya tapi yang memanjutkan disini Siska pun menolak kedatangan dari Helmy yang hanya beralasan untuk melindunginya Siska pun berkata Hel aku harap kamu berhenti datang kesini karena kamu bikin aku nggak nyaman dan aku nggak bisa kalau ada kamu disini ya kita bisa melihat bahwa Siska merasa tidak nyaman ketika Helmy terus datang untuk menemunya namun Helmy pun menyanggah kata-kata dari Siska Emang kenapa bukannya kamu malah seneng kalau kamu kemana-kata aku yang ngejagain Siska pun seketika tertiam mendengar perkataan dari Helmy dia merasa bahwa Helmy ini bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan cintanya Helmy pun juga menambahin Siska lagi pula kalau kamu secinta itu sama Leo seharusnya kamu nggak merasa terganggu atas kedatangan aku kalau emang benar-benar begitu dan pastinya yang ada di dalam pikiranmu adalah Leo dan aku disini bukan lagi apa-apa buat kamu ya sangat memecutkan sekali ya guys perkataan yang dalam dari Helmy ini dia merasa kalau Siska ini seharusnya tidak terganggu oleh gadrianya namun disini malah kebalikannya Siska merasa terganggu atas gadiran Helmy mungkin ada benarnya juga perkataan dari Helmy ini bahwa Siska masih ada perasaan kepada Helmy nah semakin seru ya guys adegan untuk malam nantinya nah dari kalian pilih yang mana tim Helmy dan Siska atau tim Leo dan Siska ya mungkin pendapat pilihan tim Anda bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini mungkin sampai disini dulu ya ulasan singkat dari saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati